Sobat Wow Channel, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat style dangdut manual di Yamaha PSR SX600 Oleh karena itu, ikuti terus video ini dan untuk Sobat Wow Channel yang baru bergabung Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya yang berada di bawah video ini Atau bisa menekan logo Wow Channel yang berada di sebelah kanan bawah layar komputer Sobat Wow Channel Dan nyalakan juga loncengnya supaya lebih mudah untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Wow Channel Kita langsung saja menuju ke langkah yang pertama Di sini kita mengarah ke tombol menu Yang letaknya ada di sebelah tengah, di sebelah kanan bawah layar LCD SX600 Sobat Wow Channel Di sini ada tombol menu, kita tekan saja Nah sekarang kita sudah berada di halaman menu Kita sekarang berada di halaman menu pertama Dan kita akan memilih menu kedua dengan menggunakan tombol tab Kita tekan saja langsung tombol tab-nya Nah ini adalah tampilan menu yang kedua Dan kita di sini akan memilih menu yang pertama yaitu Style Creator Kita enter saja Nah kita lihat di sini ada dua pilihan Ada Keyword Style dan New Style Karena kita akan membuat style baru Kita pilih yang sebelah kanan paling bawah yaitu New Style Kita tekan saja dengan menggunakan tombol nomor 8 paling atas Nah kita sekarang sudah berada di halaman Style Creator Dan kita akan memilih tab Basic Nah di sini sebelum kita membuat style baru Kita akan setting dulu temponya Di sini ada file New Style, kita akan pilih nomor 2 yaitu Tempo Kita akan pilih Nah di sini ada Tempo sama dengan 120 Kita akan merubah Kita nyalakan dulu metronomnya Kita akan tambahkan temponya Dengan menggunakan tombol nomor 4 paling atas Kita naikkan saja Nah di sini saya akan menggunakan Tempo 135 Jadi untuk Tempo ini sendiri Sobat Watch Channel bebas Mau menggunakan Tempo berapa sesuai dengan style yang akan dibuat Nah setelah kita selesai men-setting Tempo Lalu kita akan lanjut ke proses berikutnya Yaitu kita akan mengedit pattern lengthnya Atau yang bisa dikatakan adalah Berapa bar yang akan kita pergunakan Untuk merekod instrumen dalam pembuatan style ini Kita langsung saja arahkan panahnya ke nomor 1 Nah di sini terlihat ada pattern length sama dengan 1 Karena di sini yang saya butuhkan adalah 2 Kita geser saja Kita pilih Dengan menggunakan tombol nomor 5 paling bawah Nah kita sudah pilih Lalu kita akan tekan enter Nah untuk pattern length sendiri Terserah Sobat Watch Channel mau menggunakan berapa Dan karena di sini saya akan membuat file style yang berjenis manual Saya hanya membutuhkan untuk 2 pattern saja Jadi kalau misalkan Sobat Watch Channel mau menggunakan lebih dari 2 pattern silahkan Nah setelah kita selesai men-setting pattern length Lalu kita akan lanjut ke langkah berikutnya Yaitu kita akan mulai merekod instrumen Kita akan pilih menu record channel yang berada di sebelah kiri bawah Kita tekan saja dengan menggunakan tombol nomor 1 paling atas Kita tekan saja Nah ini adalah menu channel untuk kita merekod instrumen Di sini ada 8 channel yang kita bisa isi dengan berbagai macam instrumen Oke kita lanjutkan Nah sebelum kita melakukan proses record instrumen Supaya lebih mudah kita perhatikan dulu Untuk 3 channel yang berada di sebelah kiri bawah Yaitu channel 1, 2, dan 3 Di channel 1 dan channel 2 Kita usahakan diisi dengan menggunakan instrumen drum dan gendang Dan yang ketiga utamakan isi dengan instrumen bass Sedangkan instrumen yang berada di sebelah kanan bass Yaitu channel 4 sampai 8 Kita bebas mengisinya dengan instrumen apa saja yang diperlukan Oke kita akan langsung saja Mencontohkan bagaimana caranya merekod instrumen ke dalam Channel yang berada di bawah ini Nah untuk distel kali ini Saya tidak akan merubah time signature nya Karena saya akan menggunakan 4 per 4 Dan untuk voice instrument yang pertama saya akan rekod adalah Voice instrument piano Nah kita langsung isikan saja Instrumen piano ke channel nomor 4 Dengan cara kita tekan nomor 4 paling bawah Nah disitu channel nya sudah berpindah Lalu kita akan memilih instrument piano Kita tekan nomor 4 paling atas Nah sebagai contoh disini saya akan Menggunakan konser grand yang berada di paling atas Supaya lebih mudah mencontohkannya Kita enter saja Setelah enter kita tekan exit Kita langsung rekod pianonya Kita nyalakan dulu metronomnya disini Kita coba dulu pianonya Nah setelah siap Lalu kita nyalakan disini Scene start nya Karena kita akan mulai dari Ketukan pertama Kita tekan saja scene start nya Nah seperti ini kita stop saja Nah setelah kita merekod instrument piano Kita akan mengalihkan tab ke sebelah kanan Disini ada channel Nah di tab channel ini kita pilih one taste Kita enter saja Nah seperti channel fungsi one taste ini juga Adalah untuk merapihkan instrument piano Yang telah kita record Supaya sesuai dengan ketukan dan tempo Yang kita setting di awal video ini Kita lanjut untuk merekod instrument yang kedua Disini kita akan pilih menu record channel Yang berada di seberah kiri bawah LCD SX600 Terus kita tekan dengan menggunakan tombol nomor satu paling atas Kita tekan saja Nah setelah channel nya muncul seperti ini Kita akan memilih channel nomor tiga yang sudah kita persiapkan tadi Untuk channel bass Kita tekan saja Dengan tombol nomor tiga yang bawah Kita tekan Nah setelah seperti ini Lalu kita akan memilih jenis bass nya Kita tekan saja dengan nomor tiga yang atas Setelah ini kita akan memilih tanda panah yang ke atas dengan menggunakan tombol nomor delapan yang atas Nah kita pilih saja dengan menggunakan panah Kita pilih disini bass Kita enter Nah kita Akan memilih slap bass saja disini Sebagai contoh Kita enter Kita akan coba dulu suaranya Ikuti langkah yang pertama Kita nyalakan metronom nya Lalu kita aktifkan scene start nya Nah setelah itu Kita akan kuantris dulu Kita akan pilih tab channel Nah kita akan enter saja Kita akan coba Play lagi Nah untuk yang ketiga Saya akan merekod Instrument gitar Kita akan keluarkan dulu Record channel nya Dengan menekan tombol nomor satu Yang atas Nah lalu disini Kita akan memilih Channel nomor lima Dengan menggunakan Tombol nomor lima yang bawah Kita tekan saja Setelah ini Kita akan pilih Jenis gitarnya Kita tekan saja Tombol nomor lima yang atas Nah disini ada Indikator panah ke atas Kita arahkan lagi Kita tekan dengan menggunakan Tombol nomor delapan yang atas Disini kita pilih Disini kita pilih Gitar dengan menggunakan Tombol panah Lalu kita enter Nah untuk sebagai contoh Saya disini akan memilih Jenis gitar Yaitu Clean solid Nah kita pilih saja Kita enter Nah lalu kita akan Coba merekodnya Nah kita akan coba dulu Suaranya Langkah di depan Kita akan nyalakan dulu Metronomnya Tapi untuk Scene start Disini saya tidak akan Memakainya Karena Saya akan memulai Dari ketukan di atas Jadi akan langsung Menekan tombol start Nah setelah itu Kita akan Kuantis lagi Kita akan Pindahkan tabnya Ke tab channel Nah lalu kita akan Tekan enter Disini Nah setelah selesai Kita akan Mencoba dulu Bagaimana Suaranya Nah untuk Instrumen yang ketiga Sudah selesai Kita akan lanjut Ke instrumen yang keempat Dan disini saya akan Merekod Instrumen gendang Kita akan Kembali lagi Ke record channel Kita tekan Tombol nomor 1 Paling atas Nah karena kita Setadi sudah Menyiapkan channel Untuk gendang Yaitu di Channel nomor 2 Kita akan Langsung saja pilih Dengan menekan Tombol nomor 2 Yang di bawah Nah setelah itu Kita akan Pilih Instrumen gendangnya Atau pois gendangnya Kita tekan nomor 2 Yang di atas Nah karena saya sudah Menyiapkan atau Menyimpan Instrumen gendangnya Di user Saya akan Arahkan ke user Dengan menggunakan Tab Disini Nah disini Saya sudah menyimpan Instrumen gendangnya Di Pois Kita akan Enter saja Disini saya akan Coba menggunakan Gendang 1 Kita enter saja Kita akan Coba dulu Suaranya Nah saya akan Menggunakan Gendang ini Kita akan Langsung saja Merecordnya Kita tekan dulu Exit Seperti langkah Di depan Kita akan Nyalakan dulu Metronomnya Tapi untuk Scene start Disini saya tidak akan Memakainya Karena Saya akan Memulai dari ketukan Di atas Jadi akan Langsung menekan Tombol start Nah kita akan Langsung saja Merecord Gendangnya Kita akan Masukkan Gendang yang pertama Nah setelah Masuk gendang yang pertama Saya juga akan Memasukkan Langsung Gendang yang kedua Di dalam Satu track Gendang Yaitu di channel Nomor 2 Kita akan Mulai Nah setelah Nah setelah kita beres Merecord Instrument yang kedua Kita akan Kuantik Seperti biasa Kita enter saja Karena disini Tabnya sudah Berada di tab channel Nah kita Kuantik saja Nah kita akan Coba lagi Dengarkan bagaimana Suaranya Nah seperti itu Mungkin gambaran Dari suara Gendang yang sudah Kita record Dan untuk Sobat watch channel Disini saya hanya Mencoba untuk Memberikan contoh Bagaimana caranya Pembuatan Style download manual Jadi disini saya Hanya memberikan contoh Yang sangat sederhana Dari segi permainan Ataupun dari Segi soundnya ya Supaya lebih Mudah Dimengerti oleh Sobat watch channel Jadi untuk Sobat watch channel Silahkan mencobanya Di rumah Dengan permainan Yang lebih baik Ataupun dengan Sound yang lebih baik Oke untuk itu Kita akan lanjut Ke instrument Yang terakhir Kita akan memasukkan Tamborinnya Kita akan Tekan lagi Disini kita akan Masuk ke menu Record channel lagi Kita akan tekan Dengan tombol Yang sama Disini Tombol nomor 1 Yang paling atas Nah kita akan Pilih yang terakhir Disini Channel nomor 1 Kita akan tekan Dengan tombol Nomor 1 Yang berada Di bawah Nah sudah aktif Lalu kita akan Pilih Instrumentnya Dengan menekan Tombol yang Nomor 1 Yang di atas Nah disini Saya masih Menyimpan Instrumentnya Di user Kita akan Kembali ke user Nah disini Sudah ada Drum Karena saya Akan mengambil Tamborin yang Berasal dari Drum Kita enter saja Langsung Kita pilih Nah kita akan Coba dulu Cari Instrumentnya Nah saya akan Memasukkan Instrument ini Selanjutnya Kita langsung saja Record Ikuti langkah yang pertama Kita nyalakan Metronomnya Lalu kita aktifkan Scene Start Nah karena saya akan Mengisi Suara tamborin Diketukan pertama Jadi disini Scene Start Kita aktifkan Oke kita Langsung saja Record Nah setelah Beres Perekodan Instrument Seperti biasa Kita akan Mengkuantize Instrumentnya Kita akan Arahkan Seperti biasa Ke Tab Channel Nah setelah Tab Channel Kita Arahkan Ke kuantize Lalu kita Enter Nah disini Saya ingatkan juga Untuk sobat Watch Channel Agar lebih Teliti Dalam cara Perekodan Instrument Dari segi Touch Velocity Karena Yamaha PSR-SX600 Ini Tidak ada Event edit Yang sedetail Di Tipe-tipe Yamaha PSR-SX Di atas SX600 Ini Oke itu saja Informasi Yang bisa saya Berikan Kita akan Langsung Coba Bagaimana Hasil Dari Style Yang telah Kita Buat Tadi Nah sebelum Kita akan Mencoba Hasil Style Yang Sudah Kita Buat Kita Akan Set Dulu Disini Ada Indikator Set Yang Berada Di sebelah Kanan Bawah Layar LCD SX600 Kita Tekan Saja Menggunakan Tombol Nomor 8 Yang Berada Di atas Kita Tekan Saja Nah Dan Disini Sudah Ada Tombol Set Kita Akan Tekan Saja Tombol Set Kita Akan Memberi Nama Wow Saja Disini Wow Dangdut Nah Setelah Selesai Kita Memberi Nama Kita Tekan OK Disini Ada Di sebelah Kanan Bawah Kita Tekan Menggunakan Tombol Nomor 8 Yang Di atas Kita Tekan Saja Nah Sudah Berhasil Sekarang Kita Exit Nah Disini Kita Akan Membukanya Di Tombol Expansion User Kita Tekan Saja Nah Disini Sudah Ada Wow Dangdut Kita Akan Arahkan Panahnya Kita Enter Saja Nah Lalu Kita Akan Coba Kita Akan Play Nah Itulah Style Baru Yang Sudah Kita Coba Disana Kita Masih Menemukan Instrument Yang Kurang Balance Karena Memang Kita Belum Melakukan Proses Mixing Dan Untuk Sobat Channel Yang Ingin Tahu Bagaimana Caranya Untuk Memixing Style Baru Linknya Sudah Ada Di atas Video Ini Silahkan Klik Saja Dan Untuk Sobat Channel Karena Disini Stylenya Masih Sangat Sederhana Silahkan Sobat Channel Untuk Mencobanya Di rumah Dengan Instrument Atau Cara Bermain Yang Lebih Lagi Supaya Lebih Bagus Lagi Dan Untuk Sobat Channel Yang Baru Bergabung Silahkan Tekan Dulu Tombol Subscribe Di bawah Ini Atau Bisa Menekan Logo Channel Yang Berada Di Sebelah Kanan Bawah Layar Komputer Sobat Channel Nyalakan Lonceng Supaya Lebih Mudah Untuk Mendapatkan Video Terbaru Dari Wow Channel Karena Masih Banyak Tips Dan Settingan Lain Mengenai PSR SX600 Silahkan Di Like Dan Share Juga SX600